Intro Dua orang dari delapan orang sindikat pencurian kabel listrik yang beraksi melalui jalur laut dengan menggunakan perahu mini di lokasi pelabuhan Kuala Tanjung Brasil di Ringkus Satres Krimpol Res Batubara yang bekerja sama dengan sekuriti pelabuhan Pelindo 1 Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Diduga dua pelaku pencurian kabel listrik dan jaringan komunikasi sudah berulang kali melakukan aksinya melalui jalur laut Pelaku Alboi Nenggolan dan RZ Tampu Bolon, warga desa Kuala Indah dan enam orang lainnya masih buron sedangkan Lam Hopsinaga tidak bisa berkutik saat di Ringkus oleh petugas Satres Krimpol Res Batubara Menurut Kapol Res Batubara, KBP Ikhwan Lubis, sindikat pelaku pencurian kabel jaringan komunikasi melakukan aksinya dengan mengendap menggunakan perahu dari jalur laut dan mereka sudah sangat paham titik lokasinya Kabel berukuran besar jenis tembaga sepanjang ratusan meter yang disita petugas sebagai barang bukti ditaksir perugian yang dialami oleh PT Prima Multiterminal mencapai ratusan juta rupiah Pada hari Kamis, jam Batubara, yang mana kejadiannya pada hari Kamis jam 1.13 di Jalan Akres Pelabuhan Desa Kuala Tentung, kecamatan Sesuka Kabupaten Batubara Ini pelakunya ada dua, yaitu Alboi Nenggolan, alamat Desa Kuala Indah Sesuka Kabupaten Batubara, dia terpangkap Kemudian Rizky Tambu Bolon, alamat Serunai Desa Kuala Indah juga, kecamatan Sesuka Kabupaten Batubara Dan penada atau peperolongan jahatnya adalah Lam Hotsinaga Alamat 23 Desa Alai, Kuala Tanjung, kecamatan Sesuka Kabupaten Batubara Ada pun barang bukti yang disita, satu buah kabel berwarna hitam panjang 50 meter Dan lebar kabel 4 cm Kemudian satu buah kabel warna hitam panjang 23 cm Lebar kabel ukuran 1,5 cm Tersangka dijerat dengan Pasal 363 Undang-Undang KUHP Pidana Dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara Sedangkan untuk penada dijerat dengan Pasal 480 Dengan hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan Terima kasih telah menonton!